Masih, ini bener-bener panisnya pas banget, nggak giung, nggak kemanisan, nggak enak, itu yang penting, nggak enak. Wow. Halo, YouTube-lates, gue Anandit balik lagi di channel Bungkus Yang Bangga Makanan Indonesia. Baru kali ini gue nyobain yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang ngenteng-ngenteng, kuliner tradisional, bubur sum-sum. Let's go! Di TikTok ada sempet viral bulan April, bubur sum-sum yang jualan di depan soto ayam lamungan Cakdul. Ini di Jalan Cia Yaji Abdul Adi, Kota Serang, Banten. Jualannya dari jam 3, cuma gerobakan kayak gini. Ini ibunya baru dateng, cuman begitu dateng langsung dikromunin sama orang. Jadi begitu dateng, 1-2 muncul, pergi, dateng lagi, dateng lagi, dateng lagi. Jualannya cuma bubur sum-sum, dan harganya semuanya serba 6 ribu. Ibunya jualan sendiri, ada beberapa macam menu, 5 menu, ada bubur sum-sum, bubur candil, bubur mutiara, bubur ketan hitam, sama bubur kacang hijau. Gue namanya dengan ibu siapa, mohon maaf, Bu. Ibu Ati. Ibu Ati jualan bubur sum-sum udah lama, Bu? Di sini udah 12 tahun. Oh, 12 tahun. Dulu pertama kali jualan, udah gerobakan apa pake apa jualannya, Bu? Pake sepeda. Oh, pake sepeda. Iya. Terus baru rame-rame-rame, akhirnya berkembang jadi gerobakan kayak gini, Bu, ya? Semenjak April sampai sekarang ada pengurangan nggak, Bu? Kira-kira berapa? Satu panci atau berapa, Bu? Kalau rame itu sekitar ya... 100 ada? Lebih? Lebih. 150, 200 kali gitu ya, Bu, ya? Iya, lebih antara begitu. Dari jam berapa sih, Bu, jualannya? 13 sampai Maghrib. Tapi dulu sempet jam sengah lima pun udah habis, ya, Bu, ya? Iya, itu kalau lagi cepetnya. Iya, kalau lagi rame. Lagi rame bulan kuasa. Iya, lagi rame 2 jam udah habis. 2 jam juga udah habis. Bawahnya secukupnya aja, misalnya habis pulang gitu ya, Bu, ya? Oke. Saya cobain dulu ya, Bu. Boleh. Ini dia, guys, gelas pertama kita. Ini bubur sum-sum daun suji. Pake santan gula merah sama bubur sum-sum di bawahnya. Kita akan coba dulu dari sih daun sujinya. Udah lama banget gue nggak makan bubur sum-sum kayak gini. Let's go. Let's go. Wow. Lembut, padat, gurih. Di-balance-in lagi sama santan lagi, sama gula merah lagi. Gula merahnya yang bagus punya. Wow. Oke. Wow. Wah, enak beneran, Bu. Dia udah 12 tahun jualan, Bu. Perharinya kalau agak rame, lo bisa jual 200 gelas. Jadi, 6.000 x 200. Tunggu itu aja. Wah, kasih. Ini bener-bener manisnya pas banget. Nggak giung, nggak kemanisan, nggak enak. Itu yang penting, nggak enak. Jadi, buka puasa pake ini tuh enak banget. Manisnya pas banget. Coba yang lain, ya. Langsung guys, ini dia bubur campur, bubur sum-sumnya ada, daun sujinya ada. Ada mutiara, terus ini juga ada biji salak. Biji salak terbuat dari ubi ya, guys ya. Ada ketan hitam juga di bawahnya. Mulai dari mana gue bingung. Kita ambil di bubur suji, biji salak, sama mutiara-nya. Segini, harganya cuma 6.000 doang. Yuk, let's go Bismillah. Nggak heran, bubur sum-sum yang buati selalu serame itu. Mungkin ketika gue liat sekarang serame bulan puasa karena kebiasaannya, makanan kayak gini tuh dimakan pas bulan puasa. Kalau misalnya hari-hari biasa, mungkin orang nggak terlalu biasa makan bubur sum-sum. Kecuali yang memang suka banget atau yang lagi ngidam banget baru pergi ke sini. Atau memang kangen sama bubur sum-sumnya buati. Enak banget. Beneran, hancur ini enak banget. Mutiara. Aduh, suji. Jauh nggak jauh? Hmm. Lagi ya. Campur semuanya. Nih, tuh. Lubur sum-sum putih, ketahan hitam, jaun suji sama biji salak. Ya, yuk. Lo kalau lagi ke Serang, wajib sih ke sini sih. Ya, terus ini sebagai penganja lapar. Sebelum lo nyobain sop ikan atau kuliner-kuliner khas Serang yang udah legendaris di sini. Bukannya jam, tidak sore. Sepadet ini. Sepadet ini. Sampai jumpa. Bagus, bagus. Anak kecil aja beli. Terimbeli. Beli buat kamu apa orang tuanya? Buat sendiri. Wah, hebat deh anak. Zaman sekarang masih suka kayak gini-ginian. Habis, guys. Bu Ati enak banget bu, bubur sum-sumnya bu. Alhamdulillah. Apa sih bu menurut ibu yang bikin beda bubur sum-sum ibu sama yang lain? Kenapa orang-orang pada nyarinya bu Ati nggak yang lain, bu? Kurang tahu ya. Karena mungkin bu Ati jaga kualitas kali ibu ya. Bahannya juga bahan yang bagus ibu ya. Sembarangan. Iya, untung dikit asalkan jalan. Wah, untung dikit asalkan jalan. Iya, jadi membeli nggak kapok. Nah, itu dia guys yang penting. Bu lagi bu mau bungkus bu. Bubur sum-sum, bubur suji, amutiara. Satu aja. Ini kalau di kulkas tahan berapa hari bu? Sehari aja ya? Sampai besok nggak apa-apa ya? Kalau pengawet guys ini guys. Jadi semuanya ya kalau misalnya dipesan ya dimakan saat itu juga. Jangan disimpen-simpen lama. Ini bu Ati masak kayak gini. Bikinnya dari jam berapa bu? Dari jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh? Iya. Belanjanya malam berarti ibu? Iya, belanjanya sore. Kadang-kadang pagi ngedadakan di subuh. Oh, jam 3 subuh guys. Tapi jualannya jam 3 sore sampai jam 6 magrib. Jam 6 abis-abis berarti ibu pulang? Iya. Jadi tadi saya ngambil 1, 2, 3, 4 ya bu ya. Berapa bu? 24. 24. Nambah satu ini bu nyobain kacang hijaunya bu? Kacang hija boleh. Ini pakai. 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 Ibu awalnya jualannya di sini bu memang bu lokasinya bu? Di depan klinik. Oh dulu depan klinik? Iya. Terus per tahun ini baru pindah ke sini? Iya. Baru bulan puasa kemarin. Oh bulan puasa kemarin. Ini bu jadi 30 ya bu ya? Semuanya serba 6 ribu bu. Ambil kembaliannya buat ibu hati aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa bu. Kan udah boleh di syutingin bu. Biar berkah, biar lari terus. Amin. Makasih banyak ibu. Oke makasih banyak udah temenin gue makan. Makan bubur sum-sum. Makan bubur sum-sum suci. Ada kacang hijau dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen lihat gue makan yang ringan-ringan dan lain-lain. Akhirnya gue ketampehan juga bisa ngasih kalian video yang makannya sekali-sekali. Jangan makan merat bang. Oke bubur sum-sum viral di kota Serang. Beliau jualan lokasinya ada di depan soto ayam. Gak mau kecang dulu. Ini nanti untuk Google Map-nya akan gue taruh di deskripsi. Beliau jualan dari jam 3 sore sampai jam 6 maghrib. Oke. Kalau kalian suka tolong share videonya ke temen-temen kalian. Kasih tau di Serang ada bubur sum-sum yang enak banget. Harganya murah banget. Kualitasnya jempolan parah. Anjir. Ya. Subscribe channel Bungkus. Sekarang gue upload channel dari Selasa. Hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram. Mudaian Bungkus Network. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner. Langsung aja DM ke Yudis Reo TM. 1, 2, 3, please. And to switch. Sehat-sehat kalian semua. Jangan lupa pakai masker. Stay safe. Bye-bye. Love you.